kemudian kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan rasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala parjumah mengenai Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah itu jika ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus menggunakan dua dua rukun yaitu ikhlas dan ikhima dari sisi lain ibadah juga harus dibangun di atas rasa khauf dan rojak harus dibangun atas dasar khauf dan rojak yaitu rasa takut dan berharap jika seorang hamba kurang takut kurang khauf di dalam amalannya maka dia akan terjatuh dalam penyakit merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala karena dia sudah tertipu dengan amalannya kemudian sebaliknya jika sikap rojak berharap kepada Allah itu dari seorang hamba itu kurang maka dia akan terjatuh di dalam putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kedua sikap ini yaitu merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah ini adalah dosa besar jadi seorang mu'min itu harus menumbuhkan di dalam hatinya itu sikap khauf dan rojak yang harus seimbang kadangkala harus harus seimbang antara khauf dan rojak dia merasa takut bahwa ibadahnya itu tidak akan diterima oleh Allah dia merasa takut dia menjadi sombong karena ibadahnya yang dia lakukan dia merasa takut meremehkan manusia karena ibadah yang dia lakukan dan dari sisi lain dia berharap agar ibadahnya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi seorang hamba itu harus menyertakan khauf dan rojak di dalam setiap perbuatannya Rasul s.a.w. senantiasa membawa banyak doa dan tentunya kita andaknya senantiasa mengikuti bermainan Nabi s.a.w. contohkan apa doanya yaitu ini doa Nabi s.a.w. Nabi s.a.w. Khalidullah Nabi dan Rasul di mana beliau mencontohkan kepada kita dengan membiasakan diri meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di mana sebenarnya hati kita ini berada di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala apa doa Nabi s.a.w. itu minta keteguhan hati di atas agama Islam keteguhan hati di dalam beramal sadi karena betapa banyak orang yang beriman di pagi hari ternyata kafir di sore hari betapa banyak orang yang beriman di sore hari ternyata kafir di pagi hari betapa banyak orang yang semangat beribadah namun pada fase tertentu dia malas beribadah betapa banyak orang yang malas beribadah tetapi pada fase tertentu dia semangat dalam beribadah dan yang paling celaka adalah orang yang sama sekali tidak memiliki keinginan untuk beribadah artinya dia hidup itu hanya sekedar hidup saja, dia makan dia minum, semua perintah Allah dia tabrak ya perintah Allah dia tabrak larangan Allah dia, dia lalui ya ketika perintah Allah itu tiba yang wajib pun dia tabrak dia hanya mementingkan hawa nafsunya saja, dia tidak mementingkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala makanya kita hendaknya senantiasa mendawamkan dalam kehidupan kita doa yang mendanyakan oleh Nabi SAW ya muqallibal qulub tabit qulub ala dinik ya agar Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan hati kita di dalam Islam meneguhkan hati kita agar senantiasa berada sejalan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurhakai Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi manapun ya, dari sisi manapun kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW Wai Rasulullah apakah anda mengkhawatirkan kami? kemudian Rasul SAW mengatakan apa kata Nabi SAW? kata Nabi SAW kesungguhnya setiap hati itu berada di dua jari-jari Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya setiap hati itu berada di dua jari jari jemari al-Rahman dia membolak-balikan yang menurut Tata ini dua tangan oleh Ahmad, Kirmidi dan yang lain ya jadi kenapa kita harus apa namanya melazimkan doa ini? karena Allah subhanahu wa ta'ala hati kita itu berada di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa menetapkan hati kita berada di dalam di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimanapun kondisi kita ya sejatuh-jatuhnya seputur-puturnya kita jangan sampai kemudian kita meninggalkan yang yang wajib karena apabila kita sudah meninggalkan yang wajib maka itu akan fatal sekarang dia akan fatal bagaimana kemudian kita akan menambah amalan kita dari sisi sunnah sedangkan yang wajib kita tinggalkan maka itu fatal sekali nah para jaman mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi lain juga kita tidak boleh merasa aman merasa sombong terhadap amalan yang kita lakukan ya terhadap amal soleh yang kita lakukan ya sekalipun banyak dari sisi kuran kita jumlahnya banyak ya senantiasa terjaga kita lakukan kenapa? ya karena kita tidak tahu amalan mana yang Allah subhanahu wa ta'ala terima dari apa yang kita lakukan kita tidak tahu ya karena sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita itu ya semata-mata karunia Allah subhanahu wa ta'ala ya disini sya'al tohlawi yang memberikan nasihat yang luar biasa sekali anda bacakan nasihat beliau waspadalah jangan sampai engkau sombong dengan amal perbuatanmu sehingga kau mengatakan bagaimana dikatakan semuanya orang bodoh kami lebih baik daripada sifulan sebab minimal kami melaksanakan ini dan itu sedangkan dia tidak melakukan apa-apa ya hanya Allah sajalah yang mengetahui apa yang tersembunyi di balik jiwa dan perbuatan belihanlah selalu rasa takutmu kepada Allah rasakanlah setiap perkurangan dan dosamu anggaplah amalanmu kecil di matamu senantiasalah berada dalam keadaan sepuluhnya disifati oleh Rasul SAW amsik alaika lisanaka walisya'ka baytuka wabuki ala khoti'atika jagalah lisanmu ingatlah kuburmu dan tangisilah kesalahan ini dilakukan oleh Tirmidih ya jadi jangan sampai kita terbawa atau terbuai dengan amalan yang kita lakukan karena bisa jadi dengan terbuainya kita dengan amal soleh yang kita lakukan kemudian dengan amal soleh yang kita lakukan kita meremehkan manusia kemudian bisa jadi Allah SWT itu akan menjadi sebab Allah SWT akan menghilangkan atau membatalkan amalan yang kita lakukan ya bayangkan dari sisi orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT itu belum ada jaminan ibadahnya diterima oleh Allah SWT lantas bagaimana orang yang sama sekali tidak beribadah kepada Allah SWT ya dimana hidupnya hanya mementingkan perutnya saja hanya mementingkan keinginannya saja padahal sejatinya ya kita harus senantiasa memperhatikan segala hal yang kita lakukan apakah sesuai dengan apa yang Allah inginkan atau tidak karena memang tujuan kita diciptakan adalah peribadah kepada Allah SWT dan ini sudah umum kita ketahui jadi apabila kita kemudian menurahakai Allah SWT maka tidak ada jaminan bagi kita tidak ada jaminan bagi kita kita akan mendapatkan kebaikan percuma makanan oleh Allah SWT oleh karena itu ya sebenarnya kita senantiasa berhati-hati ya jangan sampai kita bergantung pada amalan kita sendiri kita pun masa aman dari makanan Allah SWT ya dan jangan sampai kita menjadi orang yang dikatakan oleh Allah SWT ya apa kata Allah SWT atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah SWT yang tidak diduga-duga tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah selain orang yang rugi ini Al-A'raf ayat 91 oleh karena itu para jemaah yang mengenali Allah SWT dan kita permohon kepada Allah SWT agar Allah SWT itu menyelamatkan kita dari segala segala fitnah baik itu fitnah dari amalan kita ataupun fitnah dari segala bentuk perbuatan atau perukat yang bisa saja muncul dari perbuatan yang kita lakukan dan danya lisan kita itu senantiasa basah dengan doa diajarkan oleh Nabi Nabi itu tadi dia yang meminta kepada Allah SWT agar amalan terbaik kita menjadi penutup dari hidup kita karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita ingin tahu bagaimana kita dimatikan bagaimana kita diwampatkan maka kita bisa melihat pada kebiasaan kita apa yang biasa kita lakukan di dalam kehidupan kita banyak sekali ya klip video yang yang anda dapatkan ada orang yang mati atau meninggal pada saat dia konser ada orang yang meninggal saat dia khotib jumat ada orang yang meninggal saat dia sujud ada orang yang meninggal saat dia sedang joget joget maka kematian itu jika kita ingin melihat bagaimana kematian kita maka lihat pada kebiasaan kita jika kita terbiasa melakukan ketaatan kepada Allah maka kita berharap kita rojah kita berharap kepada Allah semoga Allah memukhatkan kita di atas itu tapi kalau kita membiasakan diri kita meninggalkan perintah Allah maka kita perlu khawatir jangan sampai kita merasa aman dari makar Allah kita perlu khawatir jangan sampai kita wafat di atas maksiat yang kita lakukan betapa banyak waktu kita terbuang sia-siat kita punya waktu buat main game kita punya waktu untuk bercanda kita punya waktu untuk refreshing jalan-jalan kita punya waktu tapi untuk Allah kadang-kadang kita pelit kadang-kadang kita pelit kepada Allah padahal ibadah yang kita lakukan sebetulnya adalah untuk kita bukan untuk Allah untuk kita untuk bekal kita ya karena bekal kita perlu bekal untuk menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala bukan tidak perlu bekal perlu sangat oleh karena itu kita harus nantiasa menghiasi diri kita dengan amal soleh menghiasi diri kita dengan kebaikan kebaikan jangan sampai waktu waktu kita detik detik kita yang kita jalani dalam kehidupan ini kita lakukan untuk menapur menapur Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita tinggalkan yang Allah larang kita menapur maka kita akan menjadi hamba yang celaka perajaman sekalian kita juga tidak bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya dijauhi dengan kita menjadi maksiat jika tidak maka itulah yang disebut dengan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala begitu pun ketika kita perasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dibarangi dengan kebaikan juga dengan meninggalkan hal yang semenjur masjid kita pada keburukan dan ini kita senantiasa berharap yang roja kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkesusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala perusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini kita senantiasa jangan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala kerana kita tidak tahu hati kita bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala bolak-balikan hati kita pada perkara dimana itu bisa menjadi penyebab kita terkelincir kenarakannya Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak tahu dan kita melazimkan lisan kita membaca doa kata Allah Allah subhanahu wa ta'ala terlebih meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala murta kepada agama yang lain kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan maufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa khauf dan roja di dalam hati kita sehingga kita andanya senantiasa mawas sendiri jangan sampai kita merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang keliru datangnya dari anak peribadi Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu Wassalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika ashadu alba ilaha ila anta astaghfiruka wazubu walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh